Hai, jadi beberapa hari yang lalu saya membeli sebuah table show, langsung aja kita unboxing dan rakit. Sekilas packnya terlihat aman dan rapi, papan-papannya tidak ada yang beko, mungkin saja karena nggak beli online. Jadi saya beli table show ini di e-sartware dekat rumah. Nggak perlu ongkir-ongkiran dan bisa lihat langsung barangnya, plus dapet diskon 10%, lumayan kan? Buku manualnya bagus, jelas dan rapi, serta detail. Semua petunjuk perakitan dan penggunaan ada di dalamnya. Untuk detail spec terrosok ini bisa kalian cek link di description. Ini bagian kaki-kakinya, dan mur-nya cukup banyak, mungkin saja ada mur atau baut yang kurang. Sayang banget, meter gauge-nya nggak dibungkus dan agak berantakan. Latter gauge-nya standar, sepertinya sama dengan table show, table show lain di kelasnya. Ada sedikit noda kotor, untungnya mudah dibersihkan. Gripping method rasa pokok dan agak besar karena berfungsi juga untuk menaruh background. Ini pasti flex-nya. Dan ini papan tambahan bagian belakang. Dan dapat push-up stick-nya cuma satu, coba kalau dua mungkin lebih asik. Baggage-nya cukup bagus. Box terakhir isinya fence lock dan selang papung plus aksesoris kecil lainnya. Fence lock-nya menggunakan sistem jepit. Build quality-nya kurang bagus, tapi mudah-mudahan berfungsi sebagaimana mestinya. Sepertinya ini penopang papan dan kunci pas pembuka sirkulosalnya. Kurang lebih mekanismenya sama seperti tabel saw lainnya. Karena akan banyak getaran, jadi pemasangan murbautnya menggunakan ring pad. Perhatikan cukup mudah dan menyenangkan. Perhatikan cukup mudah dan menyenangkan. Karena mau memasang sangkutan selang pakung, baru ketahuan kalau saya memasang pampannya ini terbalik Dan terpaksa harus melepas dan menukarnya Selanjutnya pasang bapang bagian belakang Saya coba miter cage nya dan slide bar saya ini sepertinya tidak tight fit ukurannya Jadi kemungkinan bisa mengurangi akurasi pemotongan Jadi ke depannya slide bar nya mungkin harus diganti dengan ukuran yang lebih pas Masang ripping knife nya juga cukup beda Masang guide rail nya agak sedikit tricky Kalau ngikutin manual book nya agak susah Jadi saya pasang baut nya di rail gate nya terlebih dahulu baru saya sesuaikan di papan table saw nya Saya coba pasang blade cut dan selang pakung ini Yang bikin dingin itu salah satu bagian kakinya ada yang berkarat Entah dia berkarat sewaktu pengiriman atau lolos QC Tapi untung karat nya hanya di luar Jadi bisa kita cat sendiri Setelah dicat ala kadarnya baru kita siap paket kakinya Terima kasih telah menonton! 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 Bener aja mur nya kurang 5 ternyata Dan harus ke toko mur baut dulu Terima kasih telah menonton! selesai juga akhirnya ngeraket tampilannya cakep juga meskipun fansnya nggak full sampai belakang jadi kira-kira cuman tiga perempatnya kalau dilihat dari tampilannya dengan 10% dengan diskon debinya Rp2.180.000 sepertinya sih worth it tapi worth it gak sih performanya yuk kita coba berikutnya berikutnya Vibrasinya gak bener-bener amat, si coin cuman beli jilai aja. Panjang fansnya ini gak full, dan hanya sekitar 3 ke 4 panjang meja. Dan kurangnya lagi kalau kita mau pindahin fans dari kanan ke kiri saw, itu harus bongkar fans dari locknya dan sesuaiin lagi. Saw bawaannya itu 40T dan tebalnya kurang lebih 2,8mm. Setelah tuning-tuning sedikit railgate dan fansnya, ayo kita coba potong kayu. Kita coba potong kayu di lebar 4 cm. Kenang itu bukan sopru power saw, dengan bagi tripod, mentel sama bagi tak besar. Hasil potongnya lumayan. Kenang? Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton